Dari Ibni Abbas r.a. turun daripada syurga, hajar aswat artinya hajar itu batu, kemudian aswat artinya hitam Pernah gak sih dalam pikiran kalian terlintas, apa itu syurga? Seperti apa bentuknya? Dan ada apa saja di dalam sana, iya kan? Semua itu wajar menjadi pemikiran kita, tapi bagaimana jadinya jika banyak benda-benda dari syurga yang ternyata sudah ada di muka bumi ini? Seperti halnya hajar aswat hingga kayu gaharu, 5 benda dari syurga yang berada di bumi 5. Hajar Aswat Pada dasarnya, syurga merupakan salah satu tempat yang hampir semua orang merindukannya setelah kematian Bahkan perlu kalian ketahui jika syurga adalah tempat paling indah yang akan kalian temukan pada saat sudah meninggal dunia Umat manusia saat ini juga sudah berlomba-lomba untuk bisa mencapai keinginannya, untuk bisa mencapai berada di syurga Dengan melakukan berbagai macam amalan dan juga ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah SWT Tapi bagaimana dengan benda-benda yang katanya berasal dari syurga telah cukup lama berada di dunia Seperti halnya hajar aswat Sudah tidak asing lagi nama hajar aswat di telinga Nah katanya nih sobat, batu yang telah dibawa dari jannah atau syurga Batu tersebut dibawa langsung oleh malaikat Jibril AS dan diserahkan pada Nabi Ismail AS Yang pada akhirnya dibangun di sebelah Kaabah Dimatilah batu itu selama kamu masih mampu untuk menikmatinya Karena akan tiba dimana pada saatnya malaikat Jibril akan kembali mengambil batu tersebut ke tempat semula Hadis Riwayah Al-Azrahi Hajar aswat sejak dulu memiliki warna yang terang dan mampu menerangi seluruh jazirah Arab Namun semakin bertambah hari ke hari, sinar yang dimunculkannya semakin redup dan berwarna hitam Nabi Muhammad bersabda, jika batu hitam turun dari syurga dan itu lebih putih dari susu Tetapi dosa anak-anak ada mengubahnya menjadi hitam Hadis Riwayah Tirmizi Tak heran jika pada saat berada di Mekah sana, banyak orang yang sampai rela berdempetan Hanya untuk bisa menyentuh dan mencium batu tersebut Karena saudara Rasulullah, dimana jika kita mencium batu tersebut Mekah sudah melakukan sunnah yang dianjurkan Dulu pada saat Rasulullah mengusunakan tawaf Beliau selalu tidak lupa untuk menciumnya Perlu kalian tahu, jika suatu nanti Batu Hajar aswat inilah yang akan menjadi saksi bagi kehidupan yang akan datang Rasulullah bersabda Demi Allah, Allah akan membawanya pada hari kiamat Dan itu akan memiliki dua mata Untuk melihat dan lidahnya akan berbicara Dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang pernah menyentuhnya Dengan sangat tulus dan lembut Hadis Riwayat At-Tirmizi 4. Maqam Ibrahim Kita beralih dulu pada benda yang berasal dari syurga lainnya yuk Nah, Maqam Ibrahim berada di Masjid Haram Mekah, Al-Mukaromah Maqam Ibrahim merupakan batu sebagai pijakan untuk membangun sebuah kabah Sehingga ada jejak kaki Nabi Ibrahim di batu tersebut Pijakan kaki tersebut dulunya digunakan sebagai katrol Untuk membawa batu ke atas dan membawa Nabi Ibrahim ke bawah Bahkan untuk saat ini, pijakan batu Nabi Ibrahim AS ini diabadikan dalam bentuk bingkai emas, merah dan juga kaca Tidak hanya itu saja, pijakan maqam Ibrahim juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 Yang berbunyi Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu betuloh Tempat kumpul bagi manusia Dan tempat yang aman dan dijadikan Juga Tempat maqam Ibrahim sebagai tempat sholat Maqam Ibrahim sendiri merupakan batu yang diturunkan langsung Oleh Allah dari syurga Bersama dengan batu-batu kecil Yang berada di sekitar Hajar Aswad Nabi Muhammad bersabda Jika batu Hajar Aswad dan maqam Ibrahim merupakan sebuah batu yang datangnya dari syurga Seandainya Allah tidak menghilangkan cahaya dari keduanya Niscaya dia akan menerangi timur dan barat secara keseluruhan Buah Tin Tin adalah pohon yang berasal dari tanah Arab dan menjadi kebanggaan bangsa Arab Karena diberkahi Tin dianggap sebagai pohon tertua yang dikenal manusia dalam secara kemanusiaan Sebagaimana dijelaskan dalam buku Encyklopedia Bukjizat Al-Quran dan Hadis Orang-orang Tunisia Paraoh atau Mesir kuno Dan Yunani mengenal buah Tin sebagai makanan sekaligus obat Sebenarnya pohon Tin berasal dari ujung selatan Jazirah Arab Tetapi kemudian menyebar ke Asia kecil Seperti Anatolia, Turki, dan Afganistan Ke Eropa melalui orang-orang Tunisia dan Yunani Serta ke timur melalui Suriah Hingga sampai ke India Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Pohon yang diperkahi inilah Digunakan oleh Allah sebagai kata sumpah dalam kitabnya Yang berbicara tentang hal-hal yang luar biasa Dan Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang agung Demi buah Tin dan buah Zaitun Quran Surat At-Tin Ayat 95 Ayat 1 Sumpah Allah tersebut adalah bukti nyata Akan pentingnya pohon ini Dan menjadi isyarat penting bahwa pohon tersebut Memiliki banyak manfaat 2. Cincin Nabi Sulaiman Cincin Nabi Sulaiman atau Sial King of Solomon Yang beribu-ribu tahun hilang diklaim Telah ditemukan oleh kepolisian Turki Banyak yang percaya bahwa Cincin Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang maha dasyat Cincin Nabi Sulaiman menurut kisahnya Dengan menggunakan cincin tersebut Nabi Sulaiman memiliki kekuatan magis Yang memungkinkan dirinya untuk Memerintahkan setan dan berbicara dengan binatang Konon Cincin Sulaiman bin Daud Merupakan salah satu mujizat yang diberikan Allah padanya Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar Yang apabila dikenakan di jari tangan Maka akan berkumpul para jin Manusia, burung, angin, setan, dan awan Cincin ini banyak yang menamainya sebagai Solomon Ring Ada juga yang menyebutnya Seal of Solomon Orang-orang Arab sendiri menama cincin ini dengan Hatam Sulaiman Kayu Gaharu Kayu surga ini mengandung banyak sekali manfaat Kayu berarumah harum ini sudah banyak digunakan sejak zaman dulu Sering waktu kayu ini banyak dilupakan oleh sebagian orang Kasiat kayu ini dalam banyak riwayat baik hadis Rasulullah SAW Maupun penjelasan ulama dalam kitab mereka Kayu ini adalah kayu gaharu Yaitu kayu yang dipakai wangian penduduk surga Kayu surga ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW Bisa dipakai untuk terapi pengobatan Imam Ibnu Al-Khayim Al-Zawji Atau Al-Jawzi Dalam Ad-Tibun Nabawi Menjelaskannya Gaharu adalah kayu aromatik Memiliki wangi yang khas sebagai aroma terapi Dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan wangian Kayu gaharu ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Sulaiman AS Dimana kayu surga ini sudah biasa digunakan sebagai bingkisan kerajaan Karena dianggap sebagai barang berharga dan istimewa Ia juga mengirimkan kepada Sulaiman Batu bata dari emas dan perak Mahkota yang bertahtakan Mutiara dan Yahud Serta ia juga mengirimkan misik, anbar, dan gaharu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!